Sampai jumpa di video selanjutnya. Pencarian masih tetap sama, cuma ditambah dengan area wilayah Tenggara. Wilayah Tenggara dari perairan daerah Kulimau ke Tenggara lagi. Kita harapkan begitu, untuk lebih jelasnya nanti kita lebih melihat daripada hasil penginderaan dari sonar yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Ini berarti dalam pencarian untuk mempermudah misi pencarian korban yang jatuh kemarin. Untuk pencarian korban yang merupakan pilot helikopter, AKP Arif Rahman Saleh, tim sergabungan mengerahkan 11 kapal agar dapat mempercepat pencarian.